Tadi kita membahas di atas tentang persiapan sektor pariwisata untuk memasuki era new normal. Sekali lagi ini persiapan ya, persiapan untuk kita melakukan berbagai macam tahapan-tahapan. Dan tahapan-tahapan ini tentunya harus dilalui oleh destinasi wisata tersebut. Tentu syarapnya destinasi wisata tersebut harus kondisi tidak membaik dengan berbagai macam parameter-parameter yang sudah disiapkan. Sehingga nantinya tahapan-tahapan ini bisa kita lakukan. Pertama tentu SOP. SOP yang akan diterapkan di sektor pariwisata akan disiapkan di berbagai macam bidang. SOP tersebut itu banyak kaitannya ya, misalnya di hotel, restoran, dan lain-lain gitu ya, yang akan diterapkan. Termasuk sampai berbagai macam bidang di pariwisata maupun di ekonomi kreatif. Itu pertama. Lalu kedua, kita setelah mendapatkan SOP tersebut, kita harus melakukan simulasi. Tahapan berikut adalah simulasi terhadap SOP-SOP tersebut. Setelah simulasi itu sudah dilakukan, kita melakukan yang namanya sosialisasi terhadap SOP tersebut. Lalu setelah simulasi, sosialisasi, itu kita masukin masa namanya uji coba. Nah, uji coba. Dan tentunya kita akan memperolekaskan sekali lagi nantinya daerah-daerah yang sudah siap. Karena kesiapan daerah adalah salah satu faktor yang sangat penting. Karena itu kita juga sudah melakukan koordinasi dengan beberapa sekalian daerah yang kira-kira nantinya akan siap dalam periwisata ke depan untuk melakukan tahapan-tahapan ini. Terlalu demikian ya, yang kita sedang persiapkan. Dan tren pariwisata ke depan memang akan ada perubahan di era dunia normal ini. Dan beberapa hal yang menjadi concern yang sangat utama adalah faktor kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Atau kita menyebutnya clean health and health safety. Itu adalah hal yang sangat penting yang sedang kita persiapkan. Alhamdulillah, apa namanya, oh sorry, saya tadi termasuk quality tourism. Quality tourism juga menjadi salah satu faktor yang penting pada era dunia normal. Nah, alhamdulillah sebelum terjadinya COVID-19 ini, Kemenpa Retras memang sudah menutamakan shifting dari quality tourism ke quality tourism sebelum terjadinya COVID-19. Begitu juga dengan faktor-faktor, misalnya kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Dan ini sudah diperkihapkan sebelum COVID-19 ini. Dan tentunya setelah kita melihat kondisi COVID dan dunia normal nanti, kebutuhan ini memang lebih diperlukan pada saat era dunia normal nanti, ke depannya. Ini apa namanya, hal yang sangat penting di era dunia normal dan saya lagi sama Presiden menyampaikan bahwa persiapan-persiapan ini harus dilakukan dengan peliti, dengan detail, dengan masing-masing kepala daerah yang terkait gantinya dengan penuh kehatian-kehatian. Karena faktor kehatian-kehatian ini menjadi sangat strategis, dengan pengawasan dan pengendalian protokol yang sangat ketat. Nah, pemerintah juga dalam masa ini tetap mempersiapkan infrastruktur destinasi, pariwisata, airport, pelabuhan, dan lain-lain. Termasuk sampai ke desa wisata dan kesiapan juga ekonomi kreatif untuk mendukung keberhasilan pariwisata. Nah, itu kurang lebih, dan tentunya pada akhirnya nanti, kemudian kita akan fokus ke wisatawan domestik dulu. Kita sudah melakukan koordinasi yang sangat intens, dengan berbagai macam intensif, dengan beberapa macam wilayah Indonesia untuk persiapan tahapan-tahapan protokol yang tadi saya sedikan di atas. Terima kasih.